Halo guys, selamat pagi siang, sore malam Kembali lagi di channel otomotif yang beda dari channel otomotif lain Gue Adut Kodok, hari ini kita akan bawa mobil Mazda MX-5 nyata milik BIMO Buat yang belum kenal BIMO, di follow dulu aja Instagramnya ya Nih di sebelah sini, pasti beberapa orang udah pada tau lah Karena mobil ini lagi booming juga nih di dunia maya ya Di Instagram, lagir dimana-mana nih mobil fotonya Karena bodyworknya yang agresif, velaknya yang kecil dan rumpur-rumpahan lainnya yang kita lihat aja nanti Nah, di hari minggu ini, kalian bawa tes mobil ini jalan-jalan di Sunday Ride Test Track, oke? Oke guys, buat temen-temen yang belum subscribe, klik dulu ya tombol subscribe-nya di bawah Nyalain juga tombol loncengnya, biar temen-temen dapet notifikasi update-update-update apa yang gue update di channel ini Dan jangan lupa juga kasih gue thumbs up, biar gue makin semangat lagi bikin videonya tentunya Nah, di hari minggu ini, kalian lagi mau jalan-jalan mobil Mazda MX-5 nyata yang sudah di white body Berhubung kita masih di jalan menuju Sunday Ride Spot Bagusnya namanya apa ya tempatnya ya, Sunday Ride Hot Spot kali ya sementara ini namanya ya Buat temen-temen yang ada ide namanya apa, komen aja di bawah ya, biar gue ada masukan juga Tempatnya apa nih kira-kira Sampai kita jalan, kita akan bahas dulu, menarik interior Bimo, bener menjaga ke originalan mobil ini, sayang banget sebenernya mood gue Mungkin langkah lebih baiknya kalau joknya diganti dengan menggunakan drive, misalnya yang Full bucket seat lah, dengan situasi yang positif atau mungkin Old Kids, sounds promising Baca Pasti akan lebih agresif lagi, karena menyesuaikan bentuk budinya yang sudah agresif Terus, di segitor kaki-kaki, Bimo menggunakan Airsas Meret Airlift Sebenernya banyak yang mau gue komentarin tentang mobil ini, karena mobil ini juga baru jadi dan baru bisa dipakai jalan Tapi buat gue sih mobil ini masih still got a lot of homework, kenapa? Yuk ngiri, yuk ngiri, ya minimum basem, saya beli 3M, 4M Soalnya, ga tau ya, jujur aja gue sih secara pribadi jarang banget merekomendasikan temen-temen Terus, aku menggunakan Airlift, baru lebih berikut ke EJUR Karena lebih menjanjikan lah barang EJUR itu, barang Airlift Ini agak sedikit ribet lah ya, terus bisa temen-temen lihat Remote-nya segala macemnya, setelah tetap pakai PSI Yang kalau sambil jalannya sebenernya terlalu riski lah Terus, ga tau juga nih ya, karena gue yang norak kali ya Hiya ya 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 Ini body drop-nya sih cepet banget Gue nggak kebayang sih, kalau di memori-nya itu kalau pada saat lagi jalan, jerunin Itu gue nggak tau, bakal kayak gimana Yang pasti, body drop-nya bisa temen-temen lihat kan Keren sih body drop-nya, cuman Lalu si kok ke vendor-nya, karena pendana sudah lumayan sudah modifikasi Tapi nanti akan ada retak atau ada bompel ke depannya Sayang, harus ada perbaikan terus Karena terlalu cepet speed-nya tapi so far sih, ya boleh lah cuman kalo gue pribadi lebih pribadi tetep HUR karena HUR Air Suspension itu udah kelas nomor satunya lah aku nonton-nonton di Youtube, liat-liat itu nomor satunya di dunia, itu HUR, AirSus kenapa? karena belum ada peran-an yang bisa menyaingi AirSus teknologinya dan segala macam mana karena dia selalu melakukan percobaan-percobaan untuk Air Suspension dan menurut saya sendiri kan buat gue sih ini agak berisik ya mobilnya ya nggak tau, mungkin karena masih banyak kerjaan tapi saat ini mobil ini lagi menjadi pusat perhatian oleh semua pengguna media sosial terutama di Indonesia dan kecinta otomotif tentunya bisa temen-temen liat ya, ada bunyi-bunyinya segala macam gua sih nggak tau, jujur aja sebenernya BIMO ini 2 hari lagi mau pakai mobil ini buat di photoshoot dan bikin video kata dia cuman kalau buat gua, kalau gua jadi dia gua akan tentasin dulu mobil ini sampe selesai sampe bener-bener layak dipakai jalan dan baru bikin video, karena sayang aja sih gua sih kemarin diminta BIMO untuk dirapihin semua-semuanya dia minta rapihin, segala macamnya tapi buat gua yang sayang aja karena kalau diburu-buru, kerjaannya nggak akan rapi ya kan jadi, lebih baik mungkin nanti akan gua saranin Park coercion untuk bawa dulu aja mobilnya kalau dia mau diliput dulu silahkan jadi gua ngasih di buru-buru kerjaan ya karena kalau diburu-buru seharus takutnya jadi karentanya nggak memuaskan hasilnya, nggak enak juga ya kan sekarang, kita akan memasukiPR shouldtake podcast ini tanpa bagaimana kita bisa homemade motorbike mobil ini gua sih berharap semoga aja, nggak ada apa-apa gapapa, mungkin nggak ada yang kaya kendor-kendor lagi atau apa segala macam karena gua yakin banget kalau pun ada yang kendor BIMO itu bukan tipikal orang yang akan sadar memang ngecek, oh ini kendor nih, oh ini ada yang kendor nih tapi semoga dia ngecek ya khawatir sih kayak gitu nah kita langsung ke Sunlight Handling Restreak kita akan coba mobil ini gimana rasanya agak bengeter, berdemung VARLAC keren banget buat mobil ini sepatutnya sudah diganti dengan menggunakan toksifon LR itu VARLAC yang lagi booming ya untuk tahun ini kali ya, secara sekarang ini lihat kemudian ngecek sih, kota ronde-kota ngecek dan kalau ngerem, agak narik-narik sedikit sedikit sekarang tidak lurus aja gak tau sih, agak sedikit turat mencayain gua buat mobil aja sebenernya cuman gapapa buat temen-temen, jadi kita sampai sampai ngerasain ya gimana rasanya, perbandingan-perbandingannya mungkin karena ya, seperti yang gua bilang tadi mungkin karena mobil ini baru jadi jadi belum sempurna lah bisa dibilang tapi so far sih ya, not bad kalau temen-temen bisa denger pada saat nyalahnya tadi tuh kayak bunyi, blk! gak tau nanti akan kita tayangin di 27 Automotive tentang mobil ini apabila BIMO jadi diperbaiki, mau di cek-cek lagi semuanya di 27 Automotive tentunya sekarang kita udah mau sampai di Sunlight Hot Spot gua parkirin dulu, kita akan liat mobil ini secara detail di Sunlight Hot Spot so, tunggu ya ya oke guys, sekarang kita udah di luar mendingan langsung aja kita liat semua si mobilnya secara detail mulai dari eksterior, di eksterior ini BIMO sudah meng-custom bumpernya full, dikustom gua juga kurang tau sih sebenernya modelnya ini apa ya tapi namanya juga modifikasi modifikasi adalah seni jadi seni itu kan bisa dibilang seleranya beda-beda orang dan style-nya beda-beda orang jadi good work sih buat gua cuman sayangnya di bagian sini klipternya harusnya dibikinnya terpisah jadi lebih make sense lah, lebih manis lah karena kalau dibikin jadi satu gini, jadi kayak tangga nah, terus juga ada satu lagi yang disayangin di bagian headlamp di bagian headlamp ini, headlampnya dibungkus di dalam bumper pada saat dikustom mungkin ya jadi mungkin tidak dibongkar headlampnya jadi langsung ditimpa di atas headlamp kelihatannya sih bagus cuman sayangnya karena saat nanti ada trouble atau mau ada perubahan di headlamp hal yang paling merepotkan adalah nanti membuka headlampnya kita harus buka dulu bumpernya, baru kita buka headlampnya dan buat gua sih, jadi opini gua aja sih ya kalau ada teman-teman ngasih tuju, komen aja di bawah nah, menurut opini gua yang bikin lampu ini tetap kelihatan lebih keren di dalam bumper karena lampunya masih baru, masih mulus makanya jadi masih, jadi kelihatan aja masih keren sombong amat oke, kita lanjut aja di samping dari samping mobil ini juga sudah di white body bergaya DTM kali ya nyata DTM kalau buat gua sih kayak DTM gitu karena banyak fender-fannya bagian depan yang cukup lebar dan di subscribe juga ada fender-fannya biar aerodinamis sekali baca terus, di sisi kaki-kaki Bimo juga sudah merubah velgnya dengan menggunakan velg 2018 rotiform LHR rotiform LHR itu velg yang bisa dibilang velg kekinian lah di saat-saat ini masih keren deh pokoknya teripis dan ya karena velg yang di kakinian otomatis keren lah dan di segi suspensi sudah diganti dengan menggunakan air suspension balorannya Air Pride dan dengan menggunakan air lift manajemennya 3H sekarang mendingan kita langsung lihat aja di sampingnya seperti apa yang sudah dirubah oleh Bimo mulai dari fender dan start cap-nya fender seperti yang gua bilang, disini sudah dirubah dengan menggunakan fender fan di custom oleh Bimo menggunakan fender fan dan dilapis dengan kawat untuk sementara ini mungkin nanti ke depannya Bimo akan ganti dengan honeycomb karena bahan honeycomb itu lebih bagus untuk grill untuk lubang-lubang fender-fender yang fender fan ataupun lubang-lubang lainnya di bagian bumper itu lebih bagus karena lebih kelihatan bagus seperti dari pabriknya karena dia bahannya lebih tebal dan plastik jadi kelihatan kayak standaran lah nah sekarang kita lihat di set-cut-nya juga sudah dilebarin oleh Bimo di sisi set-cut dan teman-teman bisa lihat di bawah sini juga sudah ada detail bikinnya Bimo detail juga, disini dibikin fan juga di set-cut bagian depan dan set-cut bagian belakang lalu kita langsung ke sisi bagian belakang bisa teman-teman lihat disini wide body yang dilakukan Bimo di sisi belakangnya itu cukup agresif seperti yang gua bilang agresif banget seperti BTM style oke teman-teman lihat disini fender-nya sudah di custom oleh Bimo dengan menggunakan fender fan juga tentunya dan mungkin nantinya grill ini akan diganti dengan honeycomb agar terlihat lebih bagus seperti yang tadi gua bilang dan di bagian splitter juga sudah dirubah oleh Bimo kemudian modelnya sayangnya dia dibentuk ini jadi satu dengan bumper seharusnya modelnya pisah atau mungkin warnanya ini tinggal dibedain kali ya warna hitam atau karbon mungkin ya biar kelihatan lebih nyala lah di siripnya ya nah terus teman-teman juga bisa lihat di bagian diffuser juga sudah dirubah oleh Bimo dengan di custom oleh Bimo mobil ini jadi lebih kelihatan agresif keren banget sih buat gua tapi sayang kenal foto-nya aja yang fungsi tinggal dirubah oleh Bimo tapi emang dia akan terubah sih nanti ke depannya udah cerita-cerita sama gua lalu teman-teman bisa lihat disini ducktail ya bergaya roket bunny ya yang gua bilang sih keren sih cuma sayang seharusnya sisinya tuh sebelah sini bukan di sebelah sini ngambil bagian alasnya harusnya dia agak seron ke bawah pas di segini ngambilnya sebagai si gaya roket bunny tuh seperti itu jadi nggak kelihatan tipis lah kalau dari samping atau nggak dari belakang nah singkat cerita mendingan langsung kita lihat tadi bagasinya seperti apa ee..tabang di sisi bagasi ini desain yang simple dan menarik ya dia menggunakan airlift dengan 1 buah tanky dan kompresornya mungkin berada di bawah ada 4 ban serapnya jadi kelihatannya bagasinya lebih minimalis lebih kayak US Tense kali ya karena kalau yang gaya-gaya Amerika tuh simple-simple semua tinggal nanti mungkin kalau ada waktu itu ada space mungkin tinggal upgrade aplikasi audio karena bagaimanapun di Indonesia gaya modifikasinya dihitung oleh 5 sektor modifikasi oke guys supaya teman-teman bisa lihat ya sebelah sini itu di bagian bagasinya agak sedikit janggal ya atau ganjal ya di sini agak sedikit janggal karena posisi pengisian bensinnya itu sayang banget agak susah untuk dijangkau dan juga beresiko banget pada saat nozzle bensin mau diisi bensinnya khawatir kepentok pertama yang kedua pada saat hujan kita lagi di outdoor khawatirnya air akan mengenang di atas ini karena yang gua lihat sih dari kaset mata nggak ada pembuangannya mungkin harusnya di bikin pembuangannya yang tembus ke sini mungkin ya biar air bisa keluar tapi yang gua lihat sudah dibuat jalurnya somehow di dekat list-list tutup tanky-nya oke guys sekarang kita langsung lihat aja yuk interiornya seperti apa pada mobil MX-5 milik BIMO oke seperti yang teman-teman bisa lihat ya interiornya dibiarkan standar oleh BIMO mungkin karena belum sempet karena mobilnya benar-benar baru kelar dalam sisi kaki-kaki seating dan kekerjaan bodywork mungkin belum kesentu oleh BIMO tapi bisa teman-teman lihat sementara interiornya masih terlihat standar masih standar semua yang dipasang pada mobil ini tapi next time akan lebih keren kalau mobil ini dilengkapi dengan roll cage karena bodynya sudah agresif jadi interiornya harus dibikin lebih agresif biar lebih greget apalagi pada saat api dibuka seperti ini pasti keren banget nih mobil karena ada roll cage-nya dan kita lihat pasti makin agresif lagi karena gaya modifikasi yang dilakukan oleh BIMO dari sisi eksterior itu benar-benar agresif banget BTM style jadi ya harus dilengkapi seperti bagaimana mobil BTM seharusnya iya 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 dan berikutnya BIMO juga bisa merubah di sektor mesin menjadi yang lebih agresif sorry nih gua banyak ngomong kalimat aja baca karena kalimat ini cocok banget dipakai untuk mobil ini oke guys cukup sekian untuk video kita hari ini di episode Sunday Ride terima kasih buat semua teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir video oh iya jangan lupa share ke teman-teman kalian juga video-video apa aja yang udah kalian nonton di channel ini supaya teman-teman kalian juga bisa mendapatkan informasi seperti yang kalian dapatkan karena disini kita bagi-bagi ilmu kita bagi-bagi pengalaman kita bagi-bagi pengalaman pada saat review mobil yang tidak standar dan gua juga mau janji terima kasih banyak buat BIMO karena sudah meminjamkan mobilnya kepada gua untuk kita review hari minggu ini dan kita bawa keliling-keliling di Sunday Ride Fast Track dan juga di Sunday Ride Hotspot dan kita lihat secara detail keseluruhannya dan kita komen-komenin juga mobilnya terima kasih banyak pokoknya sekali lagi buat yang belum kenal BIMO di follow dulu aja Instagramnya biar bisa tahu perkembangan-perkembangan apa aja yang di upgrade BIMO kalau mungkin dia ada proyek-proyek lain di follow aja Instagramnya di sebelah sini ya udah? di follow belum? udah ya? oke mungkin cukup sekian dari gua jangan lupa buat semua teman-teman yang baru gabung di channel ini jangan lupa klik tombol subscribe-nya di bawah nyalakan juga notifikasinya supaya teman-teman bisa dapet notifikasi dari update-update video yang gua upload di channel ini dan jangan lupa kasih gua thumbs up biar gua makin semangat lagi bikin videonya semakin semangat lagi untuk mengembangkan channel ini dan jangan lupa juga komentar di bawah kasih gua masukkan-masukan atau mungkin ada ide-ide mobil apa lagi yang akan kita review mobil apa lagi yang mungkin ada mobil teman-teman yang mau di review langsung DM aja ke IG gua atau komen aja di bawah karena gua akan bales satu per satu komennya oh iya jangan lupa minggu depan kita akan umumin hasil giveaway yang gua lakukan minggu lalu tapi di minggu depan karena tiap 2 minggu sekali gua akan umumin memenang giveaway secara random secara acak di episode Sunday Ride ini well see you in the next episode keep diving safe ciao selamat menikmati